Halo guys, ketemu lagi di channel aku Nufya Hanun Kali ini aku lagi di daerah Dukter Sutomo Di depan restoranya Nikan Yu punyanya artis, Rachel Vennya Sebelum kita mulai, aku mau beli makanannya dulu ya, ke dalam ya Stay tune terus di channel aku, oke? Daaaah Nah, ini loh guys, restoran ikannya yang di Padang Nanti alamat lengkapnya aku kasih di description-nya ya, oke? Oke guys, ini aku udah dapet makanannya Kita buka satu-satu ya Tadi aku pesen menu paket Menu paket itu isinya nasi Kemudian ada isanya Terus sama sambel Nah, itu harganya satu paket Satu paket itu harganya Rp28.000 Isinya teh pucuk, sayur, eh sambel Sambelnya bisa macam-macam pilih Terus ikan sama nasi Nah, ini dia Sambelnya Sambelnya Terus ini ikannya Kemudian ini nasinya Ini aja ini yang satu paket Kemudian Aku tambahin sama sambel lagi Disitu kan ada empat jenis sambel ya Ada sambel matah Sambel umur Terus sambel acar Sambel satu lagi Sambel of sang mercon Jadi aku tambahin ada tiga sambel lagi Nah, ini dia sambelnya Gini Aku tambahin Terus Terus Ini yang kedua Ini yang ketigian Ini yang ketigian Ini kita buka satu-satu ya guys Ya Aku nggak tahu Mana yang satu Oh Mana yang sambel Osek Mana yang satu Matah Oh Oh Ini yang ketigian Ini sepertinya sambel matah Nih Terus 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 Acar kuning Uhh Ini kemasannya guys ikan yuk tanpa tulang selamat, melukan lebih enak, lebih sehat, lebih murah tapi dari segi harga sih kalau aku murah terjangkau terus porsinya juga sedang gak terlalu besar terus juga terlalu kecil sih ini cukup sih ikannya sebesar ini sebesar kelap tangan aku kemudian nasinya ini nasi putih ya ukuran biasa sih ini nasi putih tadi lupa mau minta nasi liwood cuman lupa akhirnya cuman dapet nasi putih biasa sih ini, tapi it's oke lah ya mari kita makan lupa nasinya belum dibuka ternyata nasinya memang udah nasi liwood guys tuh nasinya nasi liwood yang udah berbumbu gitu ada ilisan cabenya dan wangi wangi banget sih ini nasinya kita coba ya oh ya aku ingin bagian sebelumnya karena lagi musim pandemi gini temen-temen jangan lupa buat bersih tangan dulu supaya kuman-kuman hilang selalu sedia hand sanitizer di tas, di mobil supaya kalau abis nyentuh sesuatu atau abis tegak sesuatu kita bisa bersih tangan kita oke yuk kita coba yuk aku coba nasinya dulu ya nasinya enak burih terasa yang namanya nasi liwood ya di burih gitu burih gitu ada irisan-irisan cabenya saya coba kita coba ikannya ya ikannya ikannya lembut banget ini ikannya lembut sih ya ini ikannya lembut warnanya putih gitu lembut banget dan tepungnya ini gak terlalu yang tebel jadi kan suka ada ya kalau ayam atau ikan yang digoreng tepung gini lebih banyakkan tepungnya daripada lauknya kalau ini sih enggak ini lebih banyak ikannya sih kita coba pakai sambalnya ya sambalnya enak karena dia sambal matah jadikan memang kalau sambal matah itu diiris-iris ya beruang caben terus punya diiris-iris terus ada caben rawitnya juga jadinya pedes kalau yang sambal matahnya ini pedes kita juga pakai nasi ya enak ikannya tuh enggak amis seger ketahuan segernya itu kita coba sekarang sambal oseng merconnya ya ini sambal oseng merconnya tumpah semua ya sudah lah oseng mercon oh daging dudisan dagingnya tuh tapi emang sih kalau di daerah jawa sana kalau oseng mercon itu pedes dia ini lebih pedes dari sambal matahnya kalau di daerah jawa sana ngelanjutin obrolan tadi ya kalau di daerah jawa sana memang sampai apa sih namanya tadi lupa oseng mercon saking pedesnya loh guys sampai aku tuh lupa namanya apa kita coba pakai nasi tapi dia lebih pedes daripada sambal matahnya tapi masih bisa didikmati sih oke kita coba sambal yang ketiga ya sambal waku dulu ya sambal wakunya aku takut pedes lagi jadi aku tuangnya setengah aja sambal wakunya coba sambal wakunya sambal wakunya dari mana ya Manado ya eh dari mana ya Sulawesi ya aku lupa oh iya kita nyambung obrolan kemarin aja ya tentang memilih jurusan kuliah mungkin aku mau sharing sedikit pengalaman aku waktu memilih jurusan kuliah aku tuh lulusan tahun 2007 di SMA 2 Paekubu kemudian oh kalau yang gak tau Paekubu Paekubu itu di Sumatera Barang guys ibu kotanya Padang Paekubu itu salah satu kotanya yang ada di Sumatera Barang aku lulusan sana tahun 2007 terus niatnya itu adalah awalnya mau kuliahnya adalah di kedokteran itu keinginan aku dari zaman kecil tuh pengen jadi dokter gitu ya terus lulus SMA aku bimbel bimbingan belajar di Padang terus ikut SPMB nasional tuh namanya waktu itu MPTN pMPTN milih jurusannya kedokteran itu di San Andreas mungkin kalau temen-temen yang di Padang tahunan lulus tiga keduanya itu kedokteran di UIN Syarif Gedeitola Jakarta nah yang ketiga itu pilihan aku di manajemen unang karena kan aku IPC ya kalau IPC itu pilihannya boleh tiga waktu itu jadi dua jurusan IPA kemudian satu jurusan IPA nah pas pengumuman itu aku keterimanya tuh di IPS-nya di manajemen Andalas sedih sih sebenarnya karena bukan ini yang pertama yang keterima nah dapet info tuh dari saudara yang ada di Jakarta kebetulan tinggal di daerah Tampunguang ada ke pus UIN Negeri Syarif Gedeitola Jakarta dulu dikenalnya si YIN YIN Jakarta gitu ya coba ada disitu disitu ada kedokterannya atau saudara gitu nah cobalah disana ikut ujian mandiri ikut ujian mandiri persiapan semua terus ternyata oh aku ngambil dua jurusan adanya campuran juga sih ngambilnya ngambil IPA-nya kedokteran terus ambil IPC-nya itu aku ngambilnya hubungan internasional HI dan aku juga ikut tes di tempat lain aku ikut tes di mana aja ya gitu ya di Stikkes Banten aku ikut di DGGASAN juga terus aku ikut juga di kampus-kampus swasta gitu tapi nambil ekonomi ya kan nah sudah ngobrol sama orang tua yaudah ambil aja dulu yang HI-nya hubungan internasional kalau memang mau tetap ke dokteran nanti coba lagi tahun depan yaudah tuh aku yaturin hati kan yang di Andalas di Universa Andalas aku lewatin jadi yang aku ambil sombong amat aku ngambilnya yang di WN Syarif Dutol, Jakarta habis juga tuh ternyata sambil ngobrol terus pas udah kuliah disana satu tahun aku gak terlalu nyaman dengan jurusannya nah balik lagi pembahasan kita kemarin kalau kita kuliah bukan di jurusan yang kita mau bukan yang sesuai sama minat bakat kita ya kita gak akan nyaman kuliah disitu dan akhirnya aku tertutup terus ikut lagi tahun depannya UM lagi minik lagi jurusan ya balik lagi pengennya ke dokteran tapi ternyata aku keterima juga pilihan keduanya kesehatan masyarakat nah gak udahlah daripada aku nanggur lagi setahun nanggur lagi satu tahun jadi aku ambil aja tuh yang kesehatan masyarakat dan sampai sekarang aku konsisten disini lama-lama nyaman karena masih di bidang kesehatan sih nanti bedanya apa ya kalau kedokteran kesehatan masyarakat farmasi terus ada peperawatan ada tembakamedik ada fisioterapi karena banyak tuh jurusan-jurusan bidang-bidang kesehatan nanti sesi satu lagi sesi berikutnya nanti aku akan jelasin beda-beda dari jurusan-jurusan itu gitu guys intinya ya itu kalau kalian gak yakin sama jurusan itu sih memang gak akan nyaman kuliahnya akhirnya tindah jurusan siasi gak sih sebenarnya waktu setahun itu terbuang gitu tapi gak ada salahnya daripada 4 tahun terbuang maksudnya daripada aku udah maksain kuliah 4 tahun terus ternyata aku tetep gak nyaman sama jurusannya dan akhirnya gak lulus itu kan lebih sia-sia lagi gitu jadi gak apa-apa sih setahun aku nyaman dan aku jalanin itu dan konsisten dan komitmen sama apa yang kita lupa gitu balik lagi disini ya tadi tuh mau aku pikir disana di dalam tuh gak bisa dine-in baik-baiknya ternyata bisa dine-in lalu itu tadi dine-in disana ya cuman aku gak siap-siap bawa peralatan buat bikin video disitu sih satu sambal lagi ya yang belum ya sambal acar kuning ini sambal acar kuning kita tuang hat kita coba pakai ikannya rempahnya berasa agak pedas juga sih tapi ini semacam kayak bumbu bule gitu tapi kuning bule kuning acar kuning kalian pernah makan acar kuning durame gitu gak durame atau kalian kan suka di acar kuning itu kalau dia jatah hajitan suka ada kan ya bu acar kuning nah iya biasanya kayak gitu rasanya tapi ini berasa bukunya semua berasa enak mungkin ini akan jadi tempat favorit aku karena cocok sama selera aku rasanya tuh bumami gitu rasa masakan rumahan yang gak pelit bumbu karena biasanya kan kalau orang jualan gitu ngasal ya pedasnya kemana terus asinnya kemana manisnya kemana kalau ini rasanya tuh semua seimbang enaknya pokoknya nanti alamat lengkapnya yang di padang aku kasih di description ya supaya kalian bisa nyobain oke guys udah selesai habis oke guys udah selesai kita nge-reviewnya aku ingin aku liat kenyang juga oke sekian dulu review makanan makan yuk nyonya artis Rachel Venya dari aku aku kasih poin berapa ya aku urutin satu-satu aja ya yang paling aku suka itu sambal orsel percuan itu aku paling suka nomor dua aku sukanya sambal mata yang ketiga aku suka sambal woku kemudian yang keempat aku sukanya sambal acang ya itu sih selera sih kalian harus suka lebih suka yang mana itu selera nah terus kalau dari ikannya sih semua sama ya cuma yang kebedain sambalnya aja ikannya gak amis terus ikannya juga ukurannya cukup sedar maksudnya enak wangi tepungnya juga gak terlalu tebal harganya juga terjangkau tadi aku kena semua itu 28 ribu tambah 4 jenis sambal 1 sambal yang 1 kotak tadi itu harganya 4 ribuan guys jadi 4 x 3 12 ribu ya tambah 24 ribu jadi 40 ribu plus ada minumannya gitu jadi menurut aku sedang kan kalian kalau mau pesen gak mungkin sambalnya sepungguh kan ya gak mungkin empat-empatnya kan paling cuma minta satu atau dua sambal jadi 22 ribu 30 ribuan lah kenyang buat makan siang atau makan malu itu udah cukup banget menurut aku secara keseluruhan aku kasih nilai 4,5 oke kalian komen ya kira-kira aku review apa lagi di daerah Padang kalian komen aja di bawah jangan lupa subscribe channel aku nanti terus jangan tetap mencet juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru oke bye-bye sampai jumpa lagi di video aku berikutnya sub indo by broth3rmax